Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya di video kali ini kita akan belajar sama-sama gimana cara membuat filter ya terutama menambahkan konten-konten 3D dan UD ke filter kita menggunakan lens studio sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Hidayat name saya 5200411344 kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta dengan program studi informatika dan dari saya buat video ini sebenarnya untuk memenuhi tugas responsi yang diberikan oleh Bapak Yoga Sahria dalam kuliah teknologi augmented reality praktik semester 3 sebelum kita belajar berlang studionya pertama-tama kita perkenalan dulu apa sih itu augmented reality karena yang akan kita pelajari gila studio itu sebenarnya teknologi augmented reality ini augmented reality atau biasa disingkat dengan air adalah teknologi yang dapat menambahkan konten virtual ke dalam dunia nyata secara real-time nah ini biasanya digunakan pada filter-filter seperti instagram snapchat atau bisa juga di tiktok dan lain sebagainya seperti contoh ini ya dunia nyata ini kita dan ini diambil dengan kamera entah itu kamera di laptop ataupun di smartphone kemudian konten virtual itu ya topi santa ini dan kacamata nah ini ada beberapa tools untuk membuat air kita sendiri ada for ya ada spark air kalau pak air ini dari Facebook atau sekarang udah menjadi meta kemudian ada kemudian ada lens studio yang akan kita pelajari lens studio ini dari snapchat diperkenalkan pada tahun 2017 2017 tepatnya bulan Desember jadi sekitar udah tiga tahunan lebih ya kemudian yang akan kita pelajari di lens studio ada fast effect color correction dan face effect oke sebelum ke lens studionya buat temen-temen yang belum download kita download dulu kita download dulu bisa dengan Google Chrome atau browser yang teman-temen pakai kemudian ketikin aja lens video nah kemudian yang paling atas ini kita klik kemudian bisa kita klik di download yang warna kuning atau download yang ini ya yang download now kita klik kemudian disini pastiin laptop atau PC temen-temen itu support ya ini operating systemnya Windows 10 64 bit atau Mac OS 10.13 atau versi keatasnya kemudian hardware minimnya adalah Intel Core i3 2,5 GHz atau AMD FX 430 4300 2,6 GHz atau Apple M1 kalau yang mau pakai Macbook ya dengan minimal 4 GB RAM kemudian ada Intel HD Graphics 4000 ini untuk pengolah grafisnya kemudian yang Nvidia GeForce 710 kalau AMD AMD Radeon HD 6450 atau yang lebih baik kemudian di green resolution nya ini minimal 10.1280 kali 768 atau lebih tinggi ya untuk yang saya gunakan ini sangat 1080p atau 1920 kali 1080 10.1280 kemudian ini kita pilih Inggris dan bisa kita baca-baca dulu kalau udah kita checklist yang ini kemudian kalau teman-teman pakai Windows kita download yang buat PC kalau teman-teman pakai Apple atau Mac kita bisa download yang bisa download yang PC kalau teman-teman pakai Windows download aja yang PC setelah itu setelah di download teman-teman install seperti biasa next-next aja karena saya udah install kita langsung buka saja lens studionya nah kita udah di lens studionya disini pastiin teman-teman pakai koneksi internet ya karena lens studio itu perlu koneksi internet disini ada banyak template ya misalnya musik video physics ini pd dan simple word mesh word mesh dan depth material dan lain sebagainya kita nggak usah gunakan template ini dulu ya kita karena ini dasar-dasarnya aja kita klik new project kemudian tunggu loadingnya sampai selesai ini adalah tampilan default kalau teman-teman baru install ya kemudian seperti ini kemudian yang pertama itu kita ke pause effect nah disini ada banyak ya ada color correction kemudian smoothing analog TV color gradient nah kita coba satu-satu kalau color correction itu kurang lebih seperti ini ya kemudian ada lagi smoothing nah smoothing itu kulitnya di lebih berhalus ya kemudian ada lagi pause effect yang namanya analog TV nah ini kurang lebihnya kalau teman-teman pakai fast effect effect analog TV eh lens studio ini memang nggak berarti kalau teman-teman kalau laptop teman-teman nggak support bisa 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 force class dia bisa crash ya kemudian selanjutnya ada color gradient yang lebih seperti ini nah ini kalau teman-teman mau membuat lens dengan main-main di pause effect teman-teman bisa gunakan pause effect ini ya sebuah selera selera teman-teman kemudian ada color correction nah ini sebenarnya nah ini sebenarnya sama sama post effect cuma yang di ini lebih ke colornya kalau post effect itu kan dia mungkin kulit atau efek-efek seperti tv tadi ya kalau color correction ini kalau color correction ini nah ini terus ada juga yang lainnya gitu black and white dia lebih bermainnya itu ke warna kalau post effect itu ya efek seperti ke efek tv analog kemudian ada ada distortion ada pixel kemudian blur ya kalau color correction itu lebih ke warnanya bukan efeknya ya nah kemudian ini ya yang terakhir ada face effect nah ini kita nanti akan main-main di face effect ini ya misalnya color 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 ini buat warna matanya itu kita bisa ubah-ubah ini alpah ini alpah ini alpah ini untuk kepekatannya ya dan misal matanya merah ini ya kemudian ini blendnya ini banyak ya normal tuh seperti ini cuma warna nggak ada teksturnya ya kalau kita ubah lagi ke jalan darken ini lebih merah tapi teksturnya itu gelap ya tidak teksturnya itu gelap ya kalau yang normal tuh kan merah semua nggak ada jalan darken ini lebih cerah tapi masih kelihatan tekstur iris kita ya dan ada screen ini lebih cerah tapi masih kelihatan teksturnya ini lebih gelap ya seperti itu ada color coach temen temen bisa kreasi-kreasi sendiri kita misal pakai realistik aja kurang lebih seperti ini ya kemudian kita coba pakai head binding di head binding ini temen temen bisa nambahin misalnya 3D model atau objek gambar dua dimensial kita coba pakai 3D model nah darahnya di bagian ini ya bagian resource kita tambahin dulu 3D modelnya selesai selesai Why i tahu maka setelah kita mink strip nanti e ini ada material-material buat 3dmodel temen-temen bisa cari sendiri yang gratis di Google tuh banyak dan ini setiap 3dmodel itu beda-beda tapi pasti ada yang 3dmodel itu logonya FW ini di dalamnya ada yang logonya P ini kita drag-and-drop yang logonya P ini ke dalam head binding ya nah setelah di drag-and-drop seperti ini nah ini kan enggak ada ya kecil banget temen-temen bisa scale di sini ya di kita klik di 3d 3dmodelnya tadi kemudian skalnya ini kita tambahin misalnya 30 deh dia akan besar nah ini temen sesuai sama 3dmodelnya teman-teman karena 15 ya kalau gedean eh 10 mungkin 15 ya temen-temen bisa ini kita juga bisa ngebah preview di disini ya kalau temen-temen pakai kamera buat pin muka temen-temen sendiri gitu yang ini kemudian kalau yang review yang built-in dari live video yang sebelah pagi kemudian disini person saat ini diklik kalau temen-temen nyari yang bergerak oke bisa pilih yang ini ya tadi kan yang ini klik yang video ini bisa dipilih ya misalnya ya seperti ini yang ini kemudian kita posisinya diubah ke atas ya diubahin ke kepala ini nah kalau kalau mau ke atas atau ke bawah ini tuh yang diubah yang di y-nya kalau yang kalau mau ke depan atau ke belakang itu yang menjadi ya seperti ini nah nah kenapa ini hitam kita ubah dulu ini ini opsional ya kalau 3D modelnya beda biasanya beda lagi kita seleksi dulu di di kulitnya yang hitam ini ya kan 16 kemudian material 12 nah kita cari di resort ini yang material 12 ya kemudian base color nya kita ubah ke keputi 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 nah jadi kulitnya udah normal ya nggak hitam lagi nah ini juga temen-temen bisa Nambahin eh gambarnya ya di atas atau di bawah kita coba kita klik head binding kemudian tambahin image object nah seperti ini ya nah buat ngubah yang ini kita ke tekstur terus temen-temen pilih yang plus dan profile temen-temen cari nomor yang ingin mengembangkan ya Oke misalnya ini game over ini kan ikut nih ke atas nih kita atur lagi di ya kita di head binding ini ya tetes tuh poinnya ini kita ubah ke head center nah dia akan balik ya Super Mario nya ini kan game overnya kan masih di masih ketimpa ya sama kepala Super Mario buat mendepannya kita klik image object dulu kemudian yang mesinnya ini bahan ini kayaknya apa bisa kandah kedepan nah tapi ini masih kurang nggak kita tetap lain lagi nah dan posisinya ini kita misalnya apain ke bawah deh Oke secara jalan ya tahu kalau kelamaan kita pakai minus 15 jadi dia geraknya itu tergantung kepala kita nantinya ya kalau kepalanya di channel dia juga bakal ikut grab gitu kemudian biasanya di filter Instagram bukan ada yang namanya ada yang namanya background yang disini ya kalau kita bahwa backgroundnya pakai screen image nah kita ubah dulu teksturnya ya di sini pakai ah bahwa yang pilih misalnya yang ini deh kemudian kemudian stretch modenya ini jangan lupa temen-temen bakovil ya biar satu script full kenapa ini betul-betul karena untuk fotografi kameranya kita tuh belum mengubah ya ke ke segmentation kita masih texture nya ini kita ubah ke segmentation kemudian portrait background dan klik Oke nah ini kan sebagian ketutupan ya karena si segmentation nya ini masih di atasnya layer kamera kembangnya gimana kita klik ortografi kamera dan render order ini kita ke atas nah jadi konten yang ada di kamera itu enggak ketutupan sama ortografi kameranya itu itu mungkin cukup segitu saja video dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati